Motor Mio hasil COD katanya udah diisi oli tapi nyatanya enggak langsung saja kita proses pembongkaran ya Nah ini kita tutorial cara mengganti shield shock untuk motor Yamaha Mio Kita harus menggunakan kunci L8 ya Nah seperti ini tutorial pembongkarannya Kemudian untuk baut kaliper kita buka menggunakan kunci bintang T50 Dan bracket-bracketnya menggunakan kunci 10T ya Sediakan wadah oli dulu ya Dan untuk baut asroda kita gunakan kunci 17 Dan tahan kita menggunakan kunci 14 ya Nah si baut sulingan udah mulai terlepas namun olinya sudah tidak ada sama sekali tuh Nah dan yang satunya ini macet ya bagaimana cara membukanya Supaya mudah kita masukkan dulu bautnya Kemudian si baut sulingannya kita ketrok ya Jadi supaya sulingannya merenggang dengan botomnya Nah kalau udah merenggang gampang bisa dicopot Dan dua-duanya tidak ada oli sama sekali Dan lihat itu bentuk daripada asok tersebut Dan untuk shield shocknya ini sudah mendage ya menjamur Kemudian tinggal kita congkel ya silsoknya Untuk cara pencongkelan bebas lah Mau pakai kunci T mau pakai obeng Kalau saya punya alatnya sendiri Nah seperti ini proses pembukaannya Sekeras apapun bisa kita lepaskan Dengan mudah ya Kemudian di bagian asoknya ini Ini sudah parah banget ya Kita cek bagian persoknya ya Kita lepas menggunakan kunci 10L ya L10 Nah lihat itu pernya sudah kotor banget Sudah mendage menjamur banyak banget ya Sulingannya juga menjamur itu Tuh lihat Karena tidak ada pelumasan sama sekali Mungkin daripada dikasih oli nantinya lambere ya Mendingan tidak dikasih oli sama sekali Sampai-sampai seperti ini kondisinya tuh ya Ini memang luar biasa parah banget ya teman-teman Tanpa ada pelumasan ya Jadi si sok jagrek Nah lihat ini asoknya ini sudah parah Tidak layak kita gunakan ya guys Nah kita ganti ya Menggunakan yang second saja Second rasa baru ini Second tapi masih mulus lah ya Nah cuma baret-baret dikit ini Kita bisa aplikasikan disini Supaya murah meriah ya Kalau yang orsinil kan habis Sudah 300 ma ya Kalau pakai yang ini kan Orsinil rasa bekas Tidak apa-apa ya Tapi yang penting bisa digunakan Nah kemudian kita sikat-sikat semua komponen yang kita bersihkan Kemudian fibernya ini kita pisahkan dulu ya Fibernya bagus tidak putus Sudah retak Kemudian kita pasang shell shock yang baru Untuk shell shocknya kita bisa menggunakan Honda Grand Supra X Ataupun bit ya Pakai yang original Kita gunakan lahar 6301 Untuk proses pemasukan si shellnya Kasih oli dulu ya Si pinggir shellnya Supaya mudah saat masukinnya Kemudian kita langsung pasang sepinya ya guys Setelah kita pasang sepinya Baru kita pasang tutup debunya Kemudian kita coba shock yang baru Jangan lupa botolnya dibersihkan ya guys Nah lihat tuh masuk ya Nah bagus Lumayan lah ya Daripada beli yang baru mah Nah kemudian fibernya kita masangkan Kita cek sulingannya ini Masukkan ke shocknya Bagus ya Meskipun sulingannya sudah berkarat Seperti itu Tapi tidak masalah Yang penting hilang dari kotoran-kotoran kecil-kecilnya ya Langsung kita pasangkan Persulingan Dan sulingannya Langsung kita masukkan botolnya Setelah kita masukkan Kemudian pasangkan ring tembaga Dan bautnya ya Tahan Kemudian kencangkan Menggunakan kunci L8 Untuk menahan sulingan Bisa pakai kunci T Ini saya juga pakai kunci T Oke kita kocok-kocok Dan bagus hasilnya ya Teman-teman Tinggal kita isi oli saja Saya takar olinya di 55 ya 55 sampai dengan 60 Bebas teman-teman Mau pilih yang mana ya Untuk proses penakarannya Tergantung kekentalan Kalau saya pakai Oli shock Oli sinil Yamaha Kemudian pasangkan pernya Yang rapat di bawah Saya amah ya Yang renggang di atas Kemudian pasang tutupnya Dulu Kemudian kita kocok-kocok Enak kan enggak Kalau masih terlalu empuk Dikasih lagi Kalau misalkan terlalu keras Dikurangin lagi olinya Kita langsung tes pasangkan Dan masuk Tidak jedok-jedok ya guys